Intro Meski sudah menyendang status sebagai ibu dari dua orang anak, namun Natasha Risky tetap menjalankan aktivitas di dunia kartisan. Apalagi belakangan waktu ini, ia disibukan dengan promosi film terbarunya berjudul Jomblo. Kesibukan tersebut apalagi membuat ia jarang berada di rumah dan menghabiskan waktu bersama kedua anak perempuannya. Usut punya usut, karena hal itu pula, Natasha Risky jadi diprotes oleh anak-anaknya yang memang tumbuh menjadi anak super kritis. Iya sih kak, eh kok kak sih? Iya sih mas. Jadi emang mungkin kritisnya dalam artian, dia tuh kepengen kita tuh adipasi lah yang namanya anak, pasti kita pengennya adip tersebut nih ya. Cuma yang penting itu menurut aku sebenarnya quality time-nya sih, jadi bukan kuantitasnya. Jadi menurut aku, aku tuh selama desa selalu setiap minggu tuh pasti selalu kumpul keluarga sama anak-anak aku. Ntar hari satunya aku malam mingguan sama desa, jadi tetap kebagi gitu. Yang sama suami juga ada, yang sama anak-anak juga ada. Untuk penting sih itu. Menjadi ibu bukanlah perkara mudah, apalagi bagi Natasha Risky yang usianya terbilang masih sangat muda. Ia mengaku sering merasa kerepotan dalam hal mengurus anak, terutama jika keduanya sudah bertengkar hanya karena masalah berebut mainan. Iya dia salah ya, maksudnya si bling cewek-cewek itu kan agak lebih ribet dibandingkan cewek cowok atau cowok-cowok ya. Pokoknya satu dibeliin, satu juga harus dibeliin walaupun misalnya itu gak ngerti apa-apa nih ya. Misalnya soal mainan, tapi kayak kalau satu beliin harus adil dong, yang lain juga harus dibeliin gitu. Jadi itu serebut-rebutan segala macem, cuman sekarang sih kayaknya make-upnya udah lumayan lunak lah ya sama adilnya. Betul.